Intro Reslelaki, Klinik Haji Soehindar Wow, wow, wow Cowboy susah berdiri, pasangannya tidur menyendiri Sekali lagi anda bisa bergabung di line telepon di 0271 857 52 Manfaatkan waktu untuk bergabung Jangan sampai malu-malu Karena yang namanya masalah kejantanan Apabila anda sampai malu Wah, nanti ujung-ujungnya yang berabe Ini, Pak Jimmy Pasien yang datang ke Klinik Haji Soehindar Ini keluhannya apa saja Ini pasti beraneka ragam ini Yang pasti, ini anumasi ya Pasangan yang masih muda Maupun yang udah tua Itu rata-rata Jadi keluhannya yang pasti juga karena RS-nya lemah Keduanya juga Mau RSI susah Dan juga bisa RSI hanya separuh-paruh Jadi 50% lah Jadi nggak keras Jadi bisa RSI nggak keras Nah miur-miur Betul Dan juga yang pasti Untuk maksimal ukuran pun Merasa kurang Rasanya kurang pede Maka belum menikah saja Dia sudah datang ke Klinik Haji Soehindar Untuk persiapan Belum mana nanti sudah merit Dia mau persiapan tempur Supaya bisa memuaskan pada pasangan Itu banyak sekali Dan juga Ada 30% Itu yang punya keluhan diabetes Maka dari itu Klinik Haji Soehindar Memang dikhususkan Untuk menangani Masalah kejantanan Terutama juga Masalah suami istri Dan juga untuk diabetes Jadi diabetes dengan kejantanan Ini ada hubungannya Betul sekali Jadi karena apa Diabetes itu memang Itu dari sel-sel pembudara Itu urat syaratnya Itu karena peredaran danahnya Susah ngalir Jadi merasa tersumbat Di situ akan menghalang masalah Kejantanan itu Bisa menimbulkan lemah Karena apa Urat yang menuju ke vitalitas Itu otomatis itu tersumbat Maka mau RSI susah Nah disitulah nanti kita Utamakan dulu Untuk diabetesnya Apalagi Kalau diabetes itu sudah parah Nah itu yang pasti Kita fokuskan dulu Diabetnya Kalau memang nanti kita Terapi Dan juga kita nanti Kasih ramuannya Dan untuk tensi Diabetnya itu sudah normal Itu baru kita lanjutkan Yang kejantanan Jadi memang Bagi penerja diabetes Harus benar-benar hati-hati Ini sebelum Anda kebingungan Nanti kalau sudah Malah rempet kejantanan Anda harus bergabung dulu Di lain telepon Di 0271 857 555 Ini nampaknya Yang ada di depan sana Sudah ada yang Mengangkat telepon ini Halo semuat malam Rahasi lelaki Halo semuat malam Bapak Halo Dengan Bapak siapa Di mana Pak Bapak yang Di Salah jadi Iya Bapak sudah masuk Di rahasi lelaki Passwordnya dulu Pak Biar lebih akrab Wow 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 Itu Pak Wow Mantap Bapak yantam Mau tanya Pak Silahkan langsung saja Bapak Kalau Rasanya itu mau Gimana ya Tapi Rasanya enggak Lemah gitu loh Oh ya Oh ya Tidak Tapi Gairahnya kok Tidak kurang Pak Malu Usia berapa ini Pak Yanto Yang ada di Karangjana Usia 46 46 Ini sudah mengalami ini Baru-baru saja Atau sudah lama ini Agak Ya Sekitar 2 tahun lah Sebenarnya Gairah masih ada ya Pak Yanto ya Ma'am Pastilah Tapi Jari-jari Kaki itu Rasanya Seperti Kesemutan Gitu Pak Oh Kaki seperti Kesemutan Pak Iya Itu Itu Cukup itu saja Ditanyakan Atau mungkin ada yang lain lagi Pak Yanto Oh ya Cukup Makasih Terima kasih Bapak Yanto Yang ada di Karangjana Yang sudah bergabung Dengan kami disini Iya ini Pak Yanto Di Karangjana Ini kaki terasa kesemutan Gairah sebenarnya ada Tapi kok Lemah Begitu Ketika mau berhubungan Bagaimana nih Pak Yanto Inilah yang tadi saya katakan Jadi Gini Diabetes itu memang ciri-cirinya Itu kaki sering kesemutan terus Dan itu Kalau pagi Itu terasa ngantuk Kalau habis makan Pasti terasa ngantuk Dan juga Kalau malam Itu susah tidur Itu ciri-ciri diabetes Yang pasti tepatnya Itu kalau Malam Itu sering kencing terus Itu pasti Rata-rata itu sudah Kena diabetes Maka dari itu Akan menimbulkan Kejantanan lemah Maka dari Ano itu Pak Seperti apa yang dikata Pak Yanto Itu pasti Maka dari itu Pak Yanto Itu bisa dikatakan Atau ciri-cirinya diabetes Itu bisa menimbulkan Kejantanannya lemah Jadi ibarat Jadi ibarat dia itu Mau bangun aja Susah Males Akan menurunkan Masa gairah kita Dan juga Itu nanti Larinya kejantanan Itu lemah sekali Bahkan juga Susah Bahkan Mau NST sudah Enggak bisa Maka dari itu Pak Yanto silahkan Datang ke klinik Mau konsultasi gratis Pak Jadi nanti Bapak bisa Mengutarakan Apa yang dikeluarkan Itu lebih jelas Kalau Bapak bisa datang Ke klinik langsung Bisa konsultasi Jadi bila mana Nanti memang Itu betul-betul Positif Itu ada diabetes Bisa kita tangani langsung Dan kita kasih ramuan Usia Pak Yanto ini 46 Apakah memang usia 46 Ini rentan terkena diabetes Pak Jimmy Ya Kalau usia 46 Itu sudah kena diabetes Itu rata-rata Dari faktor keturunan Jadi faktor keturunan 60% Itu usia 30 tahun Itu sudah punya bibit Apalagi sudah mengijak Usia 46 Nah itu saya kira Itu positif Itu kena diabetes Maka dari itu Seperti yang dikatakan Pak Yanto Itu bisa Pak Yanto Itu kalau mau tahu Yang sebenarnya Sebelum datang Klinik Gaji Suhendar Itu nanti cek Kadar gulanya dulu Berapa mengenung Kadar gulanya Untuk ukuran kita normal Kadar gula itu kan 140 Kalau lebih 200 Itu berarti sudah kena Ya untuk itu Pak Yanto Ini harap hati-hati Anda bisa langsung datang Ke klinik Gaji Suhendar Ini untuk alamat lengkapnya Tepatnya di mana ini Pak Jimmy Ya Kalau di Solosin yang jelas Itu ini ya Jalan Pamugaran Utama Itu nomor 13 Tepatnya di sebelah barat Rel Palang Joglu Jadi Rel Palang Joglu Cuma hanya 50 meter Jadi itu klinik Gaji Suhendar itu Sudah jelas Itu di pinggir jalan gede Y envision Kalau strip Kalau di Jogja Itu tepatnya Di jalan ini ya Apa itu Wonosari KM 1 Ketandan Banguntapan Bantul Yogyakarta Jadi itu tidak jauh Dari lampu merah Itu perempatan ke Tandan Dan itu juga Nanti ada Bapak namanya dan juga nanti ada nomor telepon yang sudah tertera di live TV Ya untuk itu Pak Yanto maupun Bapak-Bapak siapa saja yang mungkin mengalami keluhan seperti yang dialami oleh Pak Yanto Yang kakinya kesemutan apalagi kalau malam mungkin sering kencing-kencing Habis makan ngantuk ini berarti Anda sudah terkena tanda-tanda diabetes Kalau sudah terkena tanda-tanda diabetes nanti ujung-ujungnya kekejantanan Ini nampaknya di depan semuanya menyima ini rata-rata hampir kena ini Ini kalau masih muda ini kalau usia 46 mungkin tadi karena faktor keturunan Kalau masih muda pengantin baru tapi kok sudah lemah ini bagaimana ini faktor apa juga ini Pak Jemi Betul ini perbedaannya diantara yang kena diabetes itu sama-sama masih usia muda Karena apa disebabkan karena masih pasangan muda kok sudah malam lemah Nah disini jadi kalau masih pasangan muda itu sudah malam lemah dan juga dikatakan belum punya diabetes Itu bisa disebabkan karena faktor onani Jadi ibarat dia itu kalau masih bujangan itu sering melakukan onani terus dan juga ditunjang dengan minum-minuman yang keras Itu nanti akan menyebabkan itu kulitnya sensitif bisa menyebabkan itu nanti uratnya lemah Karena dia paksakan itu nanti lama-kelamaan akan merusak Apa itu pori-porinya Dan itu sarap-sarapnya akan nanti itu lemah Maka dari itu bisa menyebabkan dikatakan ejakulasi dini Bisa dikatakan itu lemah sahwat Nah disitulah ini banyak sekali yang pasangan masih muda itu sudah malam seperti itu Maka dari itu dia mau nikah itu pun sudah merasakan Mungkin karena apa? Karena dia berhubungan di luar nikah itu sudah ada Dan juga kadang-kadang dia itu merasa ketakutan Maka dari itu banyak sekali yang pasangan muda itu bahkan belum menikah Jauh sudah persiapan supaya nanti tidak menyebabkan pada pasangannya Ya ini biar tidak mengecewakan dengan pasangan bagaimana caranya Anda bisa datang ke klinik Haji Soindar Terutama yang muda-muda untuk persiapan ini Biar jangan sampai nanti ketika malam pertama istrinya kecewa Nah ini saya undang untuk bergabung di lantai telepon di 0271 857 555 Atau mungkin yang masih malu-malu mempersiapkan pertanyaannya dulu Atau mungkin ibu-ibu yang peduli dengan suaminya Bisa konsultasi juga dan nanti disampaikan kepada pasangannya Jangan kemana-mana tetap di Ras Lelaki bersama klinik Haji Sohindar Wow, wow, wow Ah yourself Rene Bukan 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 Terima kasih telah menonton!